Impact Family, impacting the world through healthy family. Maksudnya kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan riang. Sama seperti pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, pada waktu itu mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dengan pakaian mereka mengalasi ya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu mereka menghamparkan pakaian di jalan. Pakaian mereka sudah dilepaskan, ya masih ada baju dalamnya ya. Karena orang-orang Yahudi itu pakai baju, ada jubahnya yang di luar ya. Lalu dihamparkan di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring dan karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah saudara-saudara, kita merayakan kedatangan Tuhan itu dengan riang gembira. Ini huruf R, merayakan, rayakan dengan riang. Nah saudara-saudara, mari kita merayakan dengan riang sehingga kita tidak mengingat kesusahan kita. Kita tidak mengingat penderitaan kita pada waktu kita membuka tangan kita, kita menyambut, maka kita lupa akan segala yang jelek, segala yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan, kita sambut Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri kita, bahkan jubah kita sekalipun yang kita gunakan, kita serahkan untuk menyambut Tuhan. Saudara, mari kita menyambut hari Natal ini bukan sekedar festa-pesta untuk kepentingan diri sendiri, untuk makan-makan, tetapi kita merayakan kedatangan Tuhan. Raja di atas segala raja, raja kemuliaan, itu sebabnya kita akan merayakan dengan hati yang riang gembira. Sehingga kita dapat menyerahkan diri, kita dapat menyerahkan milik kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara saling menolong orang lain. Kita juga memberikan kepada orang lain, supaya orang lain dapat merasakan, ternyata kedatangan Tuhan Yesus, ternyata hari Natal itu dirayakan dengan saling memberi, ya. Mereka saling memberi. Jadi orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang menderita, mereka dapat merasakan kedatangan Tuhan Yesus itu, mereka juga bisa menyambut dengan riang. Mereka dapat merayakan dengan riang. Karena mereka juga mendapat berkat dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan salah, kita merayakannya dengan membuat orang lain bergembira. Karena apa yang kita ini adalah citra Allah, ya. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi kalau Allah yang gembira menyerahkan anaknya untuk kita, maka kita harus merayakan kehadiran Tuhan Yesus itu dengan gembira, dengan caranya membuat orang lain juga gembira. Ya, kita membuat orang lain gembira, kita bisa mengumpulkan sesuatu untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu cara kita merayakan. Ya, baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang sudah memberikan Yesus Kristus kepada kami, sehingga kami dapat beri yang gembira. Karena kami tahu bahwa kami akan diselamatkan. Kami juga mau supaya orang lain riang gembira. Kami mau pada hari Natal ini, makna Natal ini, Tuhan. Kami juga mau memberikan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Orang-orang yang membutuhkan, Tuhan, tolonglah. Supaya kami bermurah hati, membuka hati kita, tangan kita, kantong kita, untuk membuat orang lain supaya bisa merayakan hari Natal dengan riang dalam hati dan dalam perbuatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, terima kasih saudara-saudara sudah dengan setia merenungkan firman Tuhan, dan yang penting menjalankannya. Ya, mari ajaklah keluarga, ajak anak, ajak suami, istri, opa, oma semuanya, Menyambut Natal dengan riang gembira, dan kita memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan, ya. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.